Wah, kayaknya Pak Dalang mencerita sesuatu ya. Iya. Pasti heboh. Udah siap? Iya, udah. Kamu udah siap, Mon? Hai, kami mau mendengarkan cerita Pak Dalang. Dia baru saja keliling Indonesia. Dan sekarang dia ada di sini. Dia sudah keliling seluruh Indonesia. Dan sudah lihat banyak rumah-rumah tradisional. Hari ini dia mau cerita tentang bentuk-bentuk rumah tradisional. Kalian sudah siap? Siap. Mari kita mulai bermain. Ada tiga orang dari tiga daerah di Indonesia. Mereka mencari rumahnya masing-masing. Maukah kalian membantu mencarinya? Mau! Aku dari daerah Padang. Rumahku namanya rumah gadang. Rumahnya panggung yang atapnya runcing seperti tanduk kerbau. Bisakah kamu membantu mencarikan yang mana rumahku? Yang itu, yang itu rumah gadang. Rumahnya rumah panggung. Iya. Dan bentuk atapnya runcing seperti tanduk kerbau. Iya. Iya, betul. Ini rumahku. Ada di daerah Padang. Namanya rumah gadang. Kalau aku dari daerah Jawa Tengah. Aku mencari rumahku yang khas. Rumahnya tidak tinggi. Tapi atapnya berbentuk seperti topi. Taukah kalian yang mana rumahku? Yang itu? Rumahnya tidak tinggi. Iya. Dan atapnya berbentuk seperti topi. Iya. Pasti yang itu. Pasti yang itu. Kalian benar. Ini rumahku di daerah Jawa Tengah. Namanya rumah Joglu. Rumah Joglu. 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 Aku juga mencari rumahku. Kalau aku dari daerah Papua. Rumahku beratap seperti mangkok terbalik. Terbuat dari rumbia. Taukah kalian mana rumah tradisional dari daerah Papua? Beratapnya beratap seperti mangkok terbalik. Iya benar. ini rumahku di Papua namanya rumah Honai Honai apa ini? ada jangkrik jangkrik sedang apa jangkrik di sini? mungkin ia mencari rumahnya sebentar dan jangkrik menemukan rumahnya dipegang di tangan Momon yang ini namanya rumah jangkrik yang asik jangkrik ini rumah Honai ini rumah Honai